Reza Artamefia tiba di kantor BNNPNTB selasa siang. Dia hadir untuk kembali jalani rehabilitasi. Namun, ada yang berbeda pada kedatangan Reza kali ini. Tidak seperti biasanya, Reza mendapat pengawalan ketat petugas BNNPNTB. BNNPNTB masih berpatokan pada hasil tes lap forma bespolri di Denpasar bahwa Reza positif mengonsumsi narkoba. Namun, hasil tes bukan satu-satunya acuan untuk menentukan apakah Reza termasuk pecandu. Satunya penyalanggunaan ya. Bukan pecandu ya, penyalanggunaan zat. Berarti ada zat di dalam sutur rambut. Itu aja. Yang ingin ditahui ada enggak gitu. Karena kan lebih lama bertahan di rambut daripada durin. Selain Reza, rekan gatot beraja musti seperti Devina Novianti, Richard Nyoto Kusumo dan Yuti Yustini juga jalani rehabilitasi. Tim Liputan melaporkan untuk NET.